Intro Berjumpa lagi dengan saya Tania Graini dalam program hebat banget, pasti hebat! Video insiden pemukulan seorang perempuan di dalam bus Trans Banjar Bakula Koridor Simpang 4 Banjar Baru Ramai di media sosial. Insiden pemukulan yang terjadi pada minggu 28 Agustus 2022, sekirap pukul setengah satu siang waktu Indonesia Tengah tersebut terjadi di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan pintu masuk kolam renang idaman kota Banjar Baru. Manager BTS OV saat dihubungi pada selasa 30 Agustus 2022 membenarkan insiden pemukulan tersebut. Pelaku pemukulan sendiri ternyata adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Pihaknya sudah bekerja sama dengan manajemen pendamping yakni Polsek dan masyarakat untuk mengamankan pelaku. Terpantau dari rekaman CCTV unit bus yang dibagikan di media sosial, seorang perempuan masuk ke dalam bus dan duduk di barisan samping bus agak pelaka. Kemudian datang lagi seorang pria yang duduk di sebelahnya. Merasa tak nyaman dengan kedataan pria tersebut, perempuan bergamis hitam dan berkerudung pink tersebut pindah ke seberangnya. Masih tak nyaman, perempuan tersebut pun pindah ke kursi yang diapit oleh dua orang penumpang. Pelaku pemukulan kemudian mengajak berbicara perempuan tersebut, hingga pelaku mendekati dan memukul korban hingga berhasil dilerai oleh penumpang lain. Pelaku kemudian didorong keluar dari pintu keluar bus, terpantau juga jika bus diberhentikan di bulan lokasi halte. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjar Masin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjar Masin Post News Video. Bye-bye!